Assalamualaikum, pekerjaan migran Indonesia di Arab Saudi. Kita sama-sama tahu bahwa pekerja Indonesia yang ada di Arab Saudi jumlahnya sangat banyak. Dari sekian jumlah yang banyak tersebut, ternyata pihak pemerintah kita atau KBRI di Riyad maupun KJRI di Jeddah tidak mengetahui angkanya secara pasti. Artinya keberadaan kita, warga Indonesia yang ada di Arab Saudi, apakah mbak-mbak yang ada di Jeddah, ibu-ibu yang di Mekah, warga kita yang ada di Riyad, emas-emas, bapak-bapak, atau siapapun warga kita yang ada, yang bekerja dan tinggal di Arab Saudi, jumlahnya tidak atau belum diketahui oleh pemerintah kita. Berapa juta, berapa ratus ribu, sejauh ini pemerintah kita hanya mengatakan terdapat 350 atau 450 ribu warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi yang resmi atau mempunyai dokumen resmi. Sementara yang undocumented atau yang tidak tercatat resmi, jumlahnya bisa dua atau tiga kali lipat. Ini yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar kita kepada pemimpin media masa ketika ada pertemuan di KBR Riyad. Beberapa tahun yang lalu juga Dubes mengatakan lebih dari satu juta yang undocumented. Kemudian Bapak KPW KBR juga sempat mengatakan 350 ribu yang berdokumen resmi, sementara ada sekitar 650 ribu lebih yang tanpa ada dokumen. Intinya, keberadaan warga Indonesia di Arab Saudi tidak bisa dihitung atau tidak ada sensus yang pasti berapa jumlahnya. Sehingga kalau ada yang hilang, atau yang meninggal, atau yang lari, atau yang kabur dari majikanya, dan kasus-kasus yang lain, kemungkinan besar pemerintah kita akan kesulitan mendata atau men-track record siapa dia, berangkat kapan, dan bekerja kepada siapa. Tentunya akan diketahui setelah ada usaha yang maksimal dan bersungguh-sungguh. Ada usulan kepada pemerintah kita melalui KBR atau KJRI membuka pos kedatangan di saat warga negara kita datang ke Arab Saudi, yaitu di pos-pos bandara, sehingga mengetahui dan mendata warga kita yang memang datang ke sini untuk apa, kerja di mana, sehingga jelas status dan visanya diperuntukkan untuk apa. Apakah untuk kaji umroh, apa untuk bekerja, atau bisnis, atau untuk kunjungan. Dan ini ternyata sudah dijawab oleh Bapak Atas Sekretanaga Kerjaan Republik Indonesia yang baru, Bapak Suseno Hadi. Apa rencana Bapak Atnakar ini? Mari kita simak. Apa yang disampaikan beliau saat pemberingati IMD International Migrant Day di Riyad bulan Desember 2021 yang lalu? Kita simak videonya. Terima kasih Ibu Neti. Selanjutnya langsung ke Pak Atnakar. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Bapak Anggota DPR yang saya sambilnya akan. Jadi untuk welcoming program memang sudah sejak lima tahun yang lalu, itu sudah dijalankan. Saya sebelum bertugas ditugaskan di Riyad, saya bertugas di Atas Sekretanaga Kerjaan di Yordania, itu kami juga melakukan program khusus yang ada welcoming program. Jadi welcoming program ini berhenti saat ada pandemik. Jadi ada aturan protokol kesehatan yang ditampilkan oleh pemerintah Saudi, yang mana kita tidak diperkenankan berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nah, ada pun skema yang terkait dengan upaya pemberangkatan penerimaan di sini, itu yang formal idealnya adalah melalui job order Bapak Ibu. Jadi kami CPMI yang belum datang, yang diajukan oleh perusahaan, karena biasanya di Saudi ini adalah private to private, jadi antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi private ini mengajukan demand letter ke kami dengan memberitahukan berapa kebutuhan yang inginkan. Setelah kami verifikasi, baik perusahaannya setelah sesuai dengan ketentuannya, kami endorse job ordernya. Baru nanti mereka akan menginfokan kepada kami nama-nama visa yang akan datang. Namun demikian, itu tadi di dalam CU itu belum ada klausul yang menyampaikan bahwa dia harus diberitahukan ke KPRI. Ini setelah kami di sini, tiga bulan Bapak Ibu, kami akan memberlakukan pada setiap pengaju job order oleh perusahaan, mereka wajib memberitahukan kapan CPMI-nya itu datang ke Saudi. Dengan diberitahukannya itu, kami akan menjemput bola. Kami akan menjadwalkan untuk program welcoming programnya. Itu harapannya semoga di tahun 2022 itu sudah bisa kami lakukan. Kita punya harapan bahwa di 2022 nanti program welcoming program akan kita jalankan kembali. Dan itu pasti ada. Terima kasih. Sangat clear Pak. Ternyata sudah ada program welcoming program. Tinggal ditunggu saja. Catat Pak, tahun 2022. Insya Allah akan dimulai. Sepintas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Adnaker, Bapak Suseno Hadi, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai welcoming program ini bagi pekerja yang jelas visanya untuk bekerja di Arab Saudi. Sementara tidak sedikit warga kita datang ke Arab Saudi atas undangan warga Saudi sendiri dengan visa zero atau yang disebut dengan visit visa yang sifatnya pribadi dan bukan atas nama perusahaan dan bukan juga untuk bekerja. Tetapi ketika tiba di Arab Saudi setelah diterima dan ditampung oleh warga Saudi kemudian dipekerjakan atau diberi pekerjaan. Inilah yang sebenarnya yang perlu kita atasi bersama bagaimana mengeliminir atau bahkan menghapus terjadinya praktek visa zero menjadi pekerja. Salah satu usulan yang disampaikan oleh aktivis dari PMI juga mengatakan bahwa mestinya persyaratan untuk menerima visa zero bagi warga Indonesia yang akan datang ke Arab Saudi dengan visa zero diperketat. Diperketat prosedurnya bagi siapa saja yang akan berangkat ke Arab Saudi menggunakan visa zero dikhawatirkan karena kebanyakan kasusnya setelah datang di Arab Saudi meskipun dengan visa zero tiba-tiba dia bekerja tanpa ada perlindungan hukum, tanpa ada dasar hukum dan tidak ada jaminan yang bisa memayungi dia sebagai pekerja karena dia awalnya atau dasarnya berangkat bukan sebagai pekerja. Semoga pekerjaan rumah ini bisa terselesaikan dan ada solusi yang tepat. Wassalamualaikum.